Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel jadi, terima kasih saya ucapkan untuk semua teman-teman yang telah mendukung saya dengan subscribe channel youtube saya dan, untuk teman-teman yang baru mampir terima kasih ya, sudah mampir di video saya ini nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya yaitu tentang model awal buka warung sembako jadi, baik teman-teman awal saya membuka warung sembako itu adalah tahun 2020 akhir, kalau tidak salah itu akhir bulan Oktober jadi, sebelumnya itu saya bingung mau membuka usaha apa sempat, ada di pikiran saya itu saya mau membuka usaha minuman dingin, jadi kayak pop ice dan juga beberapa minuman lain tapi, karena saya melihat bahwa di sekitar tempat tinggal kami ini terdapat banyak apa, anak kos-kosan jadi, saya berpikir untuk membuka warung kecil-kecilan dan juga menyediakan tempat untuk print nah, model awal saya itu kira-kira 25 juta ya, di tangan saya pada saat itu jadi, dari uang tersebut saya menggunakan untuk membeli beberapa perlengkapan di warung saya diantaranya yaitu ada rak besi etalase kulkas alat print laptop dan barang-barang warung untuk dijual jadi, memang jujur ya kalau memang saya bercita-cita dari dulu untuk memiliki usaha jadi, kayak memiliki usaha sendiri dari modal modal saya sendiri juga jadi, dari kecil itu saya kayak mengikuti orang-orang yang membuka saya melihat orang-orang yang membuka toko atau warung pada saat itu jadi, kayak mereka kan menggunakan kalkulator pada saat berhitung untuk pengembalian uang nah, jadi di situ saya melihat bahwa kayaknya itu adalah sesuatu yang keren pada saat mereka menggunakan kalkulator karena kayak bunyi dari kalkulator tersebut juga ada kayak bunyi kas tertentu begitu dari kalkulator tersebut jadi, untuk awal mula saya berbelanja barang untuk mengisi warung saya itu saya membelinya di toko grosir di daerah saya nah, jadi pada saat saya sampai di toko grosir saya bertanya pada karyawan di toko tersebut kira-kira barang apa saja yang paling laris untuk pemula jadi, kayak untuk saya yang baru mau membuka warung sembako jadi, karyawan tersebut menjelaskan kepada saya memberitahukan kepada saya beberapa barang yang memang wajib saya siapkan karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat jadi, di toko mereka juga memang barang-barang tersebut memang paling laris nah, jadi dia informasikan kepada saya barang-barang yang harus disiapkan nah, setelah saya dan juga suami saya berbelanja kami menyusun barang-barang tersebut di warung kami jadi, karena kami sudah mau memulai usaha kami jadi, kami tidak mau menunda lagi untuk kayak buka warungnya itu mau kapan baru bisa membuka warungnya jadi, habis belanja besoknya itu kami langsung mulai membuka warung kami nah jadi tanpa kami sadari ternyata usaha ini atau warung sembako ini sangat laris untuk beberapa hari awal di awal yang kami mulai berjualan jadi, itu pengunjungnya juga lumayan rame dan paling banyak sih karena mungkin baru awal baru mulai jadi dari tetangga sekitar atau masyarakat sekitar kami yang mulai berkunjung duluan di warung kami tersebut jadi ya, yang pertama yang saya targetkan untuk anak-anak kuliah ternyata terpenuhi karena mereka juga langsung mampir ke warung kami jadi kebutuhan untuk kayak file-file kuliah atau anak sekolahan untuk mereka kayak print scan itu juga sangat rame ya di warung kami jadi itu bisa menambah omset kami teman-teman jadi kalau misalkan barang kami yang hari ini kayak dari pelanggan tersebut dia bertanya kepada kami dan barang tersebut belum ada maka besok pasti kami langsung sediakan barang tersebut jadi ternyata teman-teman kalau misalkan kita langsung menyiapkan barang tersebut itu adalah salah satu cara juga agar warung kita bisa berkembang dengan cepat karena pasti mereka kayak pelanggan kita langsung tahu oh ternyata di warung itu dia sudah menyediakan barang yang memang kemarin belum ada tapi hari ini sudah ada hanya karena kendalanya itu modal kami sedikit jadi kayak barang hari ini habis terus besok lagi baru kami bisa belanja lagi tidak bisa kami belanja langsung banyak stok untuk satu item barang jadi memang agak susah pas awal-awal kami membuka warung itu teman-teman karena memang kendalanya di modal kami yang sangat minim tapi kami tetap berusaha dan kami pada saat itu pada awal membuka warung itu kami awal membukanya itu jam setengah enam pagi terus kami tutupnya itu jam sebelas malam jadi lumayan jam operasionalnya itu lumayan lama teman-teman tapi kami berusaha untuk tidak merasa malas dan juga kami tetap semangat optimis agar warung kami itu bisa berkembang nah teman-teman jadi awal kami membuka warung itu etalase saya baru satu ya yang saya pakai tapi sekarang karena warung saya sudah lumayan ramai dan modal saya itu sudah lumayan bertambah jadi saya tambahkan etalase jadi etalase saya sekarang sudah menjadi dua dan juga ada meja laci ada juga rak besi yang besar karena dulu itu saya pakainya rak kayu dan juga ada beberapa barang lagi yang sudah saya tambahkan jadi kalau menurut saya teman-teman kalau kita mau memulai usaha jangan langsung berharap untuk kita itu memiliki modal yang besar jadi intinya itu kita harus bulatkan niat kita pasti akan berjalan dengan lancar jadi kita itu harus yakin dan percaya bahwa usaha kita pasti akan berkembang karena jujur ya teman-teman awal kami memulai usaha kami itu juga pokoknya kami kayak ada modal nekatnya juga jadi karena memang modal keuangan kami yang sangat minim jadi kami pokoknya langsung saja kami tanpa berpikir kayak menunda-nunda harus tambah modal harus ini harus itu jadi kami langsung memulai saja untuk membuka warung kami jadi kami tidak harus memikirkan kayak resikonya nanti apa kalau misalnya kita langsung kayak modal nekat untuk langsung pakai uang modal sekecil ini jadi teman-teman menurut saya juga usaha yang sukses itu tidak terjadi semalam jadi kita itu butuh pengorbanan pengorbanan kita itu harus banyak teman-teman jadi diantaranya waktu dan juga tenaga kita kita itu harus selalu berkorban karena walaupun begitu kita itu harus tetap semangat untuk kita yang baru mau membangun usaha kecil kayak kami jadi memang betul ya teman-teman kalau ada orang yang bilang untuk sukses itu perlu waktu butuh kesabaran memang itu benar sudah saya rasakan teman-teman jadi dari warung saya yang kecil sekali sekarang sudah mulai pelan-pelan berkembang jadi semoga teman-teman yang baru mau membuka usaha dilancarkan rejekinya juga dan juga teman-teman yang baru mau memulai usaha itu jangan berpatokan sama modal atau tempatnya karena itu semua bisa kita atur nah teman-teman mungkin sekian dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya terima kasih sudah menonton dan